Dihantam banjir bandang, fondasi jembatan penghubung dua kecamatan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, ambruk tergerus air. Akibatnya jalan tidak dapat dilalui karena sebagian jalan mengalami longsor sepanjang 10 meter, sehingga satu kecamatan pun terisolir. Hujan deras yang mengguyur dua kecamatan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan membuat air sungai meluap. Jembatan yang berada di desa Gunung Kerto yang merupakan penghubung kecamatan Pumi dan kecamatan Pumu, rusak akibat dihantam pohon besar yang terbawa arus air. Selain itu jalan di lokasi jembatan mengalami longsor sepanjang 10 meter, sehingga akses jalan terputus. Akibat jalan yang tak bisa lagi dilalui kendaraan membuat kecamatan Pumi terisolir. Semalam terjadi hujan sekitar 5 sampai 6 jam, hujan terlalu lebat, sehingga mengakibatkan akses jalan dari Tanjung Sakti Pumu Bumi menuju Tanjung Sakti Pumu. Ini lompok total akibat banjir bandang yang terjadi sekitar jam 11 malam. Untuk membatasi kerumahan warga yang akan melihat lokasi jalan yang terputus, petugas kepolisian memasang garis polisi sebagai pembatas. Di lokasi ini juga terlihat banyak tumpukan kendaraan yang tak bisa melintas. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Yudi Fefman, INews melaporkan. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Yudi Fefman,